Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan kemajuan China hampir di segala bidang. Seperti pengembangan di bidang teknologi kedirgantaraan atau di bidang ilmiah lainnya, performa China selalu mengejutkan dunia, terutama bagi Amerika Serikat yang merasa tersaingi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dan sering membuat kebijakan yang menekan perkembangan China. Saat ini, stasiun luar angkasa China, Tianggong, telah memasuki tahap konstruksi akhir. Dan diharapkan akan rampung pada awal tahun 2023. Tetapi, Amerika Serikat telah mempertanyakan tentang stasiun luar angkasa China ini. Dan meminta media untuk mempublikasikan informasi stasiun luar angkasa China ini tidak memenuhi standar internasional. Amerika Serikat juga meyakini bahwa China telah mengecualikan negara lain. Dan bahkan melarang China menggunakan bahasa China di stasiun luar angkasa Tianggong milik China sendiri. Lantas apa sih maunya Amerika Serikat ini? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Di luar angkasa, saat ini ada dua stasiun luar angkasa yang mengorbit. Yang pertama adalah stasiun luar angkasa internasional yang dikomandui oleh Amerika Serikat. Dan satunya lagi adalah stasiun luar angkasa Tianggong milik China. Stasiun luar angkasa internasional ini dibangun bersama Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Begitupun dengan para astronot di stasiun luar angkasa internasional ini, juga terdiri dari gabungan beberapa personil negara-negara anggota. Kita mungkin pernah bertanya, kenapa orang China tidak pernah terlihat di stasiun luar angkasa internasional ini? Padahal tujuan awal pendiriannya dikatakan untuk penelitian bersama umat manusia. Memang saat China mengajukan permohonan bergabung dengan stasiun luar angkasa internasional pada awal pendiriannya, aplikasi China untuk bergabung ditolak Amerika Serikat pada saat itu. Selain itu, Amerika juga melakukan blokade menyeluruh terhadap teknologi antareksa China, hingga melarang negara-negara lain untuk berbagi teknologi dengan China. Ini tentunya adalah kabar paling menyakitkan bagi China. Akibat kebijakan pengecualian China ini membuat China dikucilkan oleh banyak negara. Karena penolakan dan pengecualian ini juga lah, justru membuat China menyadari betapa pentingnya teknologi ruang angkasa dan bertekad untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri. Sesuai dengan catatan strategi pengembangan stasiun luar angkasa China, penelitian dan pengembangan ini langsung dicanangkan oleh pemerintah China pada tahun 1992. Hingga pada akhirnya, peja keras ini membuatkan hasil yang mengejutkan. Pada tahun 2021, China berhasil menyelesaikan misi berawak pertama pada fase stasiun luar angkasa Tianggong. Dan pada Mei tahun 2022, stasiun luar angkasa China memasuki tahap konstruksi untuk peluncuran pertamanya. Dan pada Juni tahun 2022 juga, misi peluncuran berawak pertama pun sukses dilakukan. Dan semua ini adalah melambangkan kesuksesan perkembangan China di bidang Arespes menjadi semakin baik dan maju. Dan ini juga membuktikan kepada dunia tentang kekuatan China dalam kemampuan penelitian dan pengembangan independen China, sekaligus akan menjadi tonggak besar dalam bidang industri Arespes China. Dengan situasi yang terjadi saat ini, banyak negara telah menyadari bahwa pemikiran egois dari stasiun luar angkasa internasional yang dikendalikan oleh Amerika Serikat tentu tidak dapat lagi diikuti. Keretakan hubungan sudah terjadi di stasiun luar angkasa internasional dan ini dapat menyebabkan masalah serius. Pada bulan Agustus tahun 2021 telah terjadi kebocoran gas di stasiun luar angkasa internasional dan ini tentu saja membahayakan keselamatan jiwa para awak. Selain itu juga, ada pengecualian saat docking dengan modul kabin Rusia. Juga terjadi masalah keuangan di antara banyak negara. Melihat banyak masalah yang terjadi di stasiun luar angkasa internasional, sangat mungkin membuat beberapa negara menarik diri secara pelahan dari panggung sejarah itu dalam dua tahun terakhir ini. Rusia telah mengumumkan akan menarik diri dari stasiun luar angkasa internasional ini. Berita ini juga semakin menegaskan bahwa stasiun luar angkasa internasional ini akan menghilang dari publik pada tahun 2024. Dan untuk beberapa waktu, selain China, tidak ada negara lain yang memiliki stasiun luar angkasa. Dapat disimpulkan bahwa stasiun luar angkasa China akan menjadi satu-satunya yang akan ada dalam jangka waktu yang cukup lama. Amerika Serikat bahkan lebih dibuat pusing karena 16 negara yang awalnya bergabung dengan stasiun luar angkasa internasional juga telah mengajukan permohonan bergabung dengan stasiun luar angkasa Tianggong untuk melakukan penelitian termasuk Amerika Serikat sendiri. Namun mengingat hubungan saat ini antara China dan Amerika Serikat, sudah sewajarnya China harus mempertimbangkan apakah Amerika Serikat akan mematai-matai pembangunan stasiun luar angkasa China ini atau bahkan melakukan sabotase ketika berhasil memasuki stasiun luar angkasa Tianggong. Selain itu, Amerika juga masih memakai pemikiran hegemoninya ketika menerapkan standar penggunaan stasiun luar angkasa China yang harus memenuhi standar Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin tidak pernah menyadari bahwa stasiun luar angkasa yang dikembangkan oleh China bukanlah produk internasional. Ini sepenuhnya milik China dan juga merupakan simbol kekuatan China. Menurut data survei, China kini telah menerima aplikasi permohonan bergabung dari 27 negara dan China pun telah menyaring aplikasi tersebut. Saat ini, ada 18 negara yang telah disetujui oleh China untuk ditempatkan di stasiun luar angkasa Tianggong. Di antaranya adalah Rusia, Perancis, Jepang, India, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Tetapi setelah mempelajari aplikasi dari Amerika Serikat, China langsung menolaknya. Setelah penolakan itu, Amerika Serikat mencoring China di depan umum dengan menyatakan bahwa stasiun luar angkasa China tidak memenuhi standar. Bahkan Amerika Serikat mengatakan bahwa China selalu mengecualikan negara lain. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Amerika ini? Ketika Amerika Serikat ditolak oleh China, Amerika Serikat mulai secara terbuka mengkritik slogan China di stasiun luar angkasa China. Amerika Serikat percaya bahwa penggunaan bahasa China di stasiun luar angkasa China tidak memenuhi standar. Dan pada saat yang sama pula, ada juga pertanyaan tentang penggunaan bahasa China di stasiun luar angkasa China di situs tanya-jawab pengetahuan Amerika Serikat. Dan ini terjadi di situs tanya-jawab pengetahuan di Amerika Serikat. Amerika Serikat menuding bahwa praktik China tidak termasuk negara lain dan merupakan tindakan isolasi diri. Mungkin paman kikok ini telah lupa bahwa stasiun luar angkasa China adalah sepenuhnya milik China. Dan pengaturan internalnya, semua ditentukan oleh China sendiri. Jika negara lain ingin masuk, maka mereka harus belajar bahasa China. Merespon dasar-dasar palsu ini, kepala proyek perancang ruang angkasa berawak China mengatakan bahwa China tidak pernah mengecualikan negara manapun dalam hal sains dan teknologi terkait. Sesuai dengan situasi saat ini di Amerika Serikat, dan kerangka kerja yang mereka rumuskan menunjukkan bahwa aplikasi Amerika Serikat tidak memenuhi pesaratan dari China. Oleh karena itu, China hanya dapat menolak Amerika Serikat untuk bergabung dengan stasiun luar angkasa China. Dan perlu diketahui juga bahwa pada saat ini, para astronot dari banyak negara telah mulai aktif belajar bahasa China, bahkan berpartisipasi dalam pelatihan harian dengan para astronot China. Bahkan, astronot badan antariksa Eropa yang akan menarik diri dari stasiun luar angkasa internasional, juga telah mulai mengikuti langkah China dan mulai mempelajari bahasa yang relevan hingga kebiasaan hidup orang China. Memang kita semua tahu bahwa bahasa China adalah salah satu bahasa yang sulit untuk dipelajari, tetapi China telah memperlakukan bahasa standar di stasiun luar angkasa Tianggong dalam bahasa China. Dan bagi para astronot dari negara lain, yang akan ditempatkan di stasiun luar angkasa Tianggong wajib menggunakan bahasa China sebagai bahasa komunikasi di dalam stasiun Tianggong. Selain itu, semua sistem operasi di stasiun Tianggong juga ditampilkan menggunakan bahasa China. Jika tidak dapat menggunakan bahasa China dengan baik, tentu akan menyulitkan para astronot tersebut dalam melakukan pekerjaan dan penelitian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.